Selamat datang, Pemuda Keono Alpentes. Sebagian dari teman-teman, mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar ke Giga Program 2021. Periode pendaftaran musim dingin akan dimulai bulan depan, bulan Desember, dan buku panduan pendaftaran akan dirilis bulan November ini. Jadi, rajin dan rajinlah mengecek website SFC. Link akan saya sertakan di catatan kaki. Baik, seperti yang telah saya sebutkan di video sebelumnya, Giga adalah jalur pendaftaran untuk dua fakultas di SFC, yaitu Faculty of Environment and Information Studies dan Faculty of Policy Management. Kali ini kita akan membahas fakultas yang pertama, yang juga adalah fakultas saya, yaitu Faculty of Environment and Information Studies. Apa yang muncul di pikiran teman-teman saat mendengar nama fakultas ini? Dulu saya mengalami sesuatu yang lucu, waktu saya baru dinyatakan diterima di Giga Program. Seperti yang telah saya ceritakan di video sebelumnya, saya sempat kuliah di Indonesia sebelum datang ke Keo, lebih tepatnya di Institut Teknologi 10 November, ITS, jurusan Sistem Informasi. Waktu saya diterima di Giga, orang-orang di sekeliling saya, baik dosen maupun teman-teman, bilang, selamat ya sudah diterima di Jepang, di Universitas apa? Saya jawab, Oh ya, terima kasih, saya di Universitas Keo, Keo University. Jurusannya jurusan apa? Faculty of Environment and Information Studies. Loh, kamu pindah jurusan ya? Sekarang mau kuliah teknik lingkungan? Ya, mungkin orang luar SFC juga berpikiran yang sama saat mendengar nama Faculty of Environment and Information Studies. Sebenarnya fakultas ini bukan fakultas teknik lingkungan ya, walaupun juga ada kelas-kelas yang berhubungan dengan teknik lingkungan di fakultas ini. Nama fakultas ini adalah nama yang filosofis. Filosofinya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah environment, lingkungan, dan information, informasi, adalah cara kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Saya mempelajari hal ini di masa orientasi saya sebagai Maswa Badu di Faculty of Environment and Information Studies. Saya tidak ingat siapa sensei yang menjelaskan filosofi ini. Waktu itu ada banyak sensei Faculty of Environment and Information Studies yang hadir dan memberikan arahan bagi Maswa Badu. Tetapi seingat saya, waktu itu yang menjelaskan filosofi ini adalah Jun Murae Sensei, Bapak Internet Jepang. Murae Sensei waktu itu sempat menjadi dekan Faculty of Environment and Information Studies dekan fakultas saya sebelum beliau menjadi dekan Graduate School of Media and Governance di tahun 2017. Dan saat ini beliau sudah pensiun. Oke, sekarang mari kita lihat lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Mari lihat apa yang ada di sekeliling kita. Di daunan, ada udara, cahaya, bangunan. Di belakang saya ada jembatan penyeberangan. Kemudian ada komputer. Saya merekam video ini dengan laptop saya. Lalu juga ada internet. Teman-teman bisa melihat video ini benar adanya internet. Lalu ada makhluk hidup di sekeliling kita. Ada tumbuhan, binatang, bakteri, virus. Ada juga manusia lain. Teman-teman adalah lingkungan bagi saya. Dan saya adalah lingkungan bagi teman-teman. Dan sebagainya. Sekarang ya, ada ambulan lewat. Hai, lalu untuk bisa memahami lingkungan kita, kita perlu mempelajari teknik dan seni pemprosesan informasi. Misalnya, ya, misalnya daun ini berwarna merah. Nah, warna merah ini adalah informasi yang diberikan oleh daun ini kepada kita. Jadi, dengan memahami informasi yang diberikan oleh daun ini, kita paham bahwa saat ini adalah musim gugur. Ya, November di Jepang, di Tokyo termasuk, termasuk di Tokyo adalah musim gugur. Jadi, lagi bagus-bagusnya momiji, koyo, dan daunan yang berwarna kuning dan merah. Oke, terus contoh lain, ya. Contoh lain adalah tubuh kita ini. Tubuh kita juga termasuk lingkungan bagi kita. Karena tubuh kita bukanlah milik kita. Tubuh kita adalah titipan. Kita meminjam tubuh kita ini dari Tuhan, dan pada saatnya nanti kita akan meninggalkan tubuh kita ini, dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Oke, jika tubuh kita ini kekurangan nutrisi, ia akan memberikan sebuah informasi. Apa bentuk informasi itu? Informasi itu adalah rasa lapar yang kita rasakan. Kemudian, misalnya, kalau teman-teman punya pacar, pacar teman-teman adalah lingkungan bagi teman-teman. Jika pacar teman-teman tiba-tiba jadi cuek sama teman-teman, kalau ditelepon jawabannya singkat-singkat, atau kalau dikirimi pesan, teks, pesan itu hanya diri doang, bisa jadi ada masalah yang perlu teman-teman bicarakan dengan pacar teman-teman. Nah, sikap pacar teman-teman itu adalah bentuk informasi yang perlu teman-teman pahami. Jadi, sebenarnya apa saja yang ada di sekeliling kita adalah lingkungan. Komputer kuantum, seni, bahasa, pemerintah, sistem demokrasi kita, robot, perusahaan, ekonomi, uang, obat-obatan, suara, salju, pakaian, mesin, ideologi, patent politik, dan sebagainya. Sampai ya? Ketua kalinya mengalami hal yang beginian. Ya, teman-teman bisa skip saja. Bikin ke 30 detik setelahnya. Setelah ini. Selamat menikmati. 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 punya minat di lebih dari satu area jadi ya teman-teman bebas mengeksplor area mana saja yang teman-teman sukai, teman-teman minati dan nanti saat mengerjakan graduation project, kalau di Indonesia mungkin namanya adalah skripsi teman-teman nanti bisa memfokuskan area teriset teman-teman di salah satu area dan menggunakan ilmu yang telah teman-teman dapatkan di area lain sebagai inspirasi tambahan baik, kali ini kita sudah mengenal philosophy faculty of environment and information studies dan juga area-area yang ada di dalam fakultas ini bagi teman-teman yang mau mendaftar giga dan masuk ke fakultas ini, mungkin teman-teman bisa melakukan latihan ini dan mungkin juga ini bisa teman-teman sertakan di SI teman-teman nanti saat melakukan pendaftaran oke, latihannya adalah pertama, silakan renungkan lingkungan apa yang mau teman-teman pelajari apakah itu planet di luar angkasa apakah itu industri manga dan anime apakah itu virus komputer apakah itu virus biologis misalnya virus corona yang sedang mau wabah ini dan sebagainya kemudian bagaimana teman-teman mau memproses informasi yang teman-teman terima dari lingkungan tersebut misalnya jika lingkungan teman-teman adalah sel biologis mungkin teman-teman mau mendapatkan informasi dari sel tersebut dengan mengamatinya melalui mikroskop elektron jika lingkungan teman-teman adalah bahasa manusia teman-teman mungkin mau mendapatkan informasi dengan cara menganalisis kata-kata yang ada di dalam bahasa tersebut dan menggunakan teknik statistika untuk mengungkap pola yang ada di dalam bahasa tersebut oke, sekian untuk video kali ini semangat buat teman-teman yang mau mendaftar ke Giga Program kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah jauh, mata terima kasih telah menonton!